Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel Teknik Listrik Terima kasih masih setia dengan channel saya Yang dimana disini saya akan sharing tentang Kenapa sih MCB rumah itu harus dibuat grup Maksudnya itu harus dibuat MCB grup kayak gini Pasti teman-teman juga pernah berpikiran Kegunaannya itu buat apa sih di grup kayak gini tuh Iya kan Oke jadi ini ditujukan buat yang masih baru belajar listrik Dan khusus bagi yang pemula Lanjut aja jadi kenapa MCB harus dibuat grup Untuk yang nomor satu yaitu Memudahkan kita saat terjadi course lighting listrik Kok bisa mudah? Kenapa sih? Nah jadi gini teman-teman Saya contohkan disini sudah ada MCB grup Yang dimana grup satu dan grup dua Disini dari KWH meter Dan disini untuk grup satu menahan beban dari pompa air dan mesin cuci Saya contohkan dua aja Untuk yang grup dua hanya menahan beban lampu saja Nah untuk ampere yang dipasang berapa sih? Untuk pembahasan berapa ampere yang dipasang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Jadi disini saya hanya membahas untuk kenapa harus dibagi grup saja Silahkan bagi yang belum nonton linknya ada disini Oke jadi saya contohkan kayak gini Jadi ketika mesin cuci lagi running Tiba-tiba mesin cuci ini terjadi course lighting Atau terjadi kebakar atau istilahnya mah short circuit ya Nah jika terjadi short circuit Maka yang akan trip itu yang MCB ini saja Yang grup satu saja Maksudnya memudahkan itu kayak gimana? Jadi jika ada perbaikan itu ketika mesin cucinya terjadi kebakaran Atau terjadi short circuit Maka yang akan diperbaiki yaitu yang grup satu saja Grup duanya masih on Atau masih nyala untuk penerangannya Nah jadi memudahkannya itu kayak gitu teman-teman Begitupun juga sama Nah jika ada terjadi course lighting listrik di pompa air Maka yang akan trip yang ini juga Yang grup satu saja Maka kita tidak perlu repot-repot Untuk meng-opkan seluruh instalasi rumahnya Dan jika terjadi course lighting listrik di lampu Maka yang akan trip yang grup dua saja Yang grup satunya tetap bisa dijalankan atau dioperasikan Karena masih on untuk MCB-nya Nah jadi intinya untuk memudahkan itu Jika kita ada terjadi course lighting listrik di instalasi rumahnya Jadi hanya satu MCB saja yang ceklek Atau bisa hanya satu grup saja Nah saya contohkan kayak gini teman-teman Di sini saya tidak memakai MCB grup Dan yang terjadi yaitu Ketika peralatan elektronik terjadi Course lighting atau short circuit Maka yang akan ceklek atau yang akan trip Yaitu yang ini MCB ini akan ceklek Sehingga ketika ceklek Otomatis untuk seluruh instalasi rumah mati total Maka ketika kita ingin memperbaikinya Ya harus mati total saja gitu Untuk instalasi rumahnya Nah itu kerugian jika tidak Dipasang MCB grup Oke lanjut yang nomor dua apa Nomor dua sebagai pengaman instalasi listrik Nah saya contohkan di sini Jika tidak dipasang grup Pernah gak sih teman-teman Ketika sedang Menyalakan pompa air Atau menyalakan mesin cuci Yang istilahnya mah Yang dayanya besar ya Yang dayanya besar-besar Contohnya ya Seperti pompa air dan mesin cuci Ketika sedang bekerja Maka Lampu yang ada di rumah itu Berkedip-kedip Pasti pernah kan Teman-teman merasakannya Nah Jika tidak dipasang grup Pasti kayak gini Akan berkedip-kedip Untuk lampunya Karena Daya yang dihisap oleh Pompa air Dan mesin cuci ini Lumayan besar Sehingga berpengaruh ke Instalasi lampu Karena dipasangnya satu grup Lihat Semuanya kan satu grup nih Sehingga ada ngaruhnya di Lampu ini Bayangkan Kalau kita Pasang MCB grup Kayak gini Maka Yang Lampu ini akan Aman Tidak berkedip Kenapa kok bisa Tidak berkedip Ya karena Untuk Daya yang besar Pompa air Dan mesin cuci ini Bebannya ditahan oleh MCB grup 1 Sedangkan MCB grup 2 ini Hanya menahan lampu saja Sehingga Untuk instalasi Rumahnya Karena dibagi 2 Maka Untuk lampunya Tidak akan Berkedip-kedip Ketika motor Pompa airnya Running Atau menyala Dan mesin Cucinya Menyala Nah Jadi itu Inti dari Sebagai pengaman Instalasi listrik Tidak berpengaruh Ke elektronik lainnya Oke Untuk selanjutnya Yang nomor 3 Memperpanjang Umur kabel Maksudnya apa kan Teman-teman pasti bingung nih Kok bisa memperpanjang Umur kabel Jika memasang MCB grup Nah maksudnya Kayak gini teman-teman Lihat Jika rumah MCB nya Dipasang grup Maka Disini kan ada 2 grup Untuk yang grup 1 ini Menahan Beban tertentu Maksudnya Menahan beban tertentu ini Yaitu Si kabelnya ini Kabelnya ini Hanya menahan Pompa air Mesin cuci Dan Penanak nasi Contohnya ya Terus untuk MCB grup 2 Si kabel ini Hanya menahan Beban lampu Maka dari itu Jika kita Dipasang Satu grup saja Atau Satu MCB saja Maka Yang terjadi Kayak gini Jika tidak Dipasang grup Semuanya Akan menahan Si Elektronik Elektronik Rumah Seperti yang ada disini Kabelnya menahan Beban seluruhnya Sehingga membuat Kabel Tidak panjang umur Jadi contohnya itu Si kabelnya itu Sering menahan Beban-beban Elektronik Secara bersamaan Beda Kayak tadi Jika di grup Maka salah satu aja Gitu kan Saling menahannya Kalau kayak gini Yang tidak memasang grup Ketika diraningkan semua Maka si kabel ini Menahan semuanya Nah Jadi Fungsinya dari Memasang MCB grup itu Bisa memperpanjang Umur Kabel Oke Selanjutnya Yang nomor 4 Meminimalisir Meminimalisir rugi tegangan Atau drop tegangan Nah Maksudnya dari rugi tegangan itu apa? Pastikan teman-teman Pada tanya gitu Rugi tegangan itu adalah Drop tegangan yang ada di Kabel tersebut Jadi Drop tegangan ini terjadi Jika Kabel yang dipasang itu Sangat Panjang Atau membentang Panjang Kayak gini Kabel lebih panjang Kayak gini Lihat Contohnya ini tidak memakai MCB grup Jadi jalur kabelnya ini panjang Ada yang ke lampu Hanya satu arah doang Lihat Terus Ke pompa air Ke mesin cuci Ke penanak nasi Dan ke AC Ini sangat panjang gitu Jadi disini nih Semakin panjang kabelnya Maka drop tegangan ini Semakin Rugi Gitu Nah Jadi drop tegangannya Lebih besar gitu Jika kita Tidak memasang MCB grup Kabelnya lebih panjang Drop tegangan Lebih besar Nah sekarang Jika kita memasang MCB grup Yang terjadi Yaitu Drop tegangan Tidak terlalu signifikan Karena apa Karena dalam satu grup Hanya segini aja Yang membebankannya Kabel ini Hanya untuk Top kontak Mesin cuci Penanak nasi Dan AC Sehingga kabelnya Lebih Pendek Daripada Kabel yang Tidak memasang MCB grup Nah jadi Kayak gitu Teman-teman Untuk kenapa sih Kita harus Memasang MCB grup Di instalasi rumah Oke mudah-mudahan Teman-teman Paham dengan Apa yang saya jelaskan Jika ada yang Belum paham Silahkan komentar Di bawah Terima kasih Jangan lupa Subscribe-nya ya Teman-teman Jika teman-teman Pengen update-an Video saya Yang terbaru Terima kasih Ditunggu video saya Yang selanjutnya Terima kasih